Oke teman-teman kembali bersama channelnya Apri Perjuangan Ya disini kami mau berbagi cerita teman-teman Mengenai kegiatan kami ketika mau mengupload video Jadi kami dari rumah itu kira-kira 20 menit teman-teman Untuk menuju lokasi tempat mengupload yang bagus teman-teman Jadi kita harus berada dekat tower Nah disini kebetulan kita ada ketemu sama Bang Ripal ya Bang Ripal juga lagi mengupload video Dan disini lokasi yang paling bagus teman-teman Daerah ini sangat kurang sekali internetnya Nah kebetulan saya bersama Bang Egi nih Ada Bang Egi disini Mungkin kita sedikit berbincang-bincang ya Halo Halo Bang Egi Halo teman-teman Jadi mungkin sedikit ada penyampaian Bang Egi Mengenai internet, jaringan internet di daerah perbatasan ya Nah ini kita memang lagi mengupload video Kebetulan di daerah perbatasan ini tempat tinggal kita juga Itu sangat susah untuk jaringan internet Memang ada jaringan di rumah tapi Tidak sekuat kalau kita dekat tower Nah teman-teman jika melihat keadaan video kita kadang lambat Terupload setiap hari itu karena kendara di jaringan Apalagi kalau hujan tuh Tidak mungkin kita naik motor dari sana hujan-hujan Karena cukup jauh Bang Egi ya Cukup jauh dari sini Sekitar setengah jam lah ya Sampai sini Ini jauh-jauh lah tempat uploadnya Tapi kalau di perbatasan ini Kita menggunakan kartu telekomsel itu sebenarnya lebih bagus Kartu yang lain kita pakai Meskipun kita ada di sini ya kadang masih lambat Bang Masih lambat ya Karena di tower ini Bukan kita hanya yang menggunakannya Ya banyak apalagi kan sekarang mungkin Ini kan dari perkembangan juga Jadi mungkin sekarang banyak yang main game gitu Jadi semakin berat Semakin banyak orang yang pakai jadi semakin lambat Ya makin lelet Ya mungkin Bang Egi bisa berbagi Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk mengupload video Ketika kita berada di bawah tower Mungkin malam atau pagi-pagi atau subuh Paling bagusnya Ya Paling bagus uploadnya Ya Jaringannya ya Ternyata bagus kalau pas Agak sore sih Agak sore ya Karena Kalau malam tuh Udah banyak yang pakai Udah banyak ya Ya Kalau Siang seperti ini cukup bagus juga Bang Karena Mungkin banyak yang tidur Banyak yang tidur ya Tidur jadi jaringan tuh Istirahat ya Cuma kita yang pakai dulu Saat ini Nah Biasa memang di daerah sini tuh Bejejer sudah orang tuh Nge-upload Bang Upload ya Daerah sini teman-teman Nah Tidak di lihat tuh Nah itu motor-motor bejejer untuk nge-upload Mobil lain lagi mobil disana tuh Mobilnya Orang-orang sini Datang nge-upload Nah Itulah kendala kita disini Bang Jaringan Kadang Bang Egi Pernah gak Nge-upload itu sampai Tengah malam Iya Karena menunggu sampai selesai pokoknya ya Baru bisa ditinggal Iya Sampai kita dingin nyamuk lah Banyak dingin lah disini Iya Kopi Kopi anus sampai habisnya Kopi sendiri untuk upload Iya Pokoknya Siap Perjuang lah Iya Kita lebih memperkenalkan lagi Daerah disini Warga yang ada disini Iya Yang memang perlu Teman-teman support Seperti itu Mungkin juga Dalam artian Bukan hanya internet Bang Egi Yang pernah kita Sampaikan di video sebelumnya Jadi disini Salah satunya juga Untuk listrik Iya listrik Itu terbatas penggunaannya Jadi kalau HP lobit Kita gak bisa merekam teman-teman Jadi harus siapkan memang powerbank Disini sih rata-rata Menggunakan Tanaka surya Jadi ini seperti Rata surya Pakai powerbank Nah ini powerbank Jadi harus ada Harus siap nih Dibawa kemana-mana Ya itu Kayaknya kapasitasnya Kecil Bang Egi ya Iya ini kecil Mungkin ada Teman-teman yang bisa Ini powerbanknya Emang Ini powerbank ini Anu sih tadi Apa Apa nakan punya Berapa ribu itunya Penyimpanannya Gak tau nih Bang Tiga Tujuh ribu Kayaknya kalau gak salah ya Di belakang dia tuh Di belakang ini Di bawahnya Kayaknya tujuh ribu Kalau gak salah Tujuh ribu Nah sedangkan Bang Egi Punya HP itu Kapasitasnya berapa Lima ribu mungkin ya Iya Bahkiannya satu setengah kali Ngecas teman-teman Jadi pull Habis itu setengah Sudah Habis Jadi ini Ngecasnya agak lama Bang Egi ya Kalau boleh secas di motor Secas di motor Tapi karena motornya Bang Egi Belum ada Kalau motor sekarang ada ya Buat ngecas di motor Kayaknya sih Tapi cepet Habis akinya juga Padahal sebenarnya ini Daerah Memang lebih bagus sih Kita siapkan firebank Kalau mungkin Kita Lama di daerah sini Kalau teman-teman yang datang lah Kalau lagi sendiri Sini kan masih pakai Tenaga Suria Jadi kita ngecas Pas siang Boleh Jadi kita charge firebank Untuk siang Malam Besok kita pakai Seperti itu Kalau misalnya kita Sudah ke lapangan Itu kendalanya lah disini Pokoknya Jaringan Lampu Tapi ya Tetap semangat sih Untuk jalan ini Untuk meliput sendiri Banyak energi yang dipakai ya Untuk energi dari hape itu sendiri Sekarang kita meliputnya Nggak Nggak Satu menit Dua menit Bisa jadi Sepuluh menit Sampai 15 menit ya Nah daya yang terpakai itu Sangat banyak ya Bang Igi ya Jadi mungkin Itulah kendala yang Paling besar disini Mungkin Bang Igi ada Mungkin Berharapan buat Pemerintah Setempat yang Bisa Langsung Memberikan solusi Untuk warga-warga Yang ada disini Karena ini salah satu Provinsi ya Provinsi baru Jalan provinsi Nah sebenarnya Tanpa juga kita Minta kan pemerintah Sebenarnya udah tau sih Karena Ini udah jalan provinsi Dan pastinya nantinya Akan di alir Ada listrik disini Iya Kita Ini kan memang Jalan provinsi Pastinya akan ada listrik nanti Tapi Ya pelan-pelan lah Sekarang sudah ada Ini nih Apa sih Sudah ada terpasang Cuma nggak ada lewat sini ya Ya Di belakang Pilih hutan tuh Iya Cuma saat ini memang Mota mau warga tuh Harus menempatkan Tenaga surya Iya Kalau untuk listrik Saya rasa pemerintah Sudah tau sih Kalau ada air sini Apalagi ini jalan ke Ibu kota juga Nantinya Ke kalting Pana jam Kalau dari Pemerintah sendiri Ada Ada memberikan Bantuan Pemerintah sendiri Mengenai Mengenai Kayak jenset Apa Tidak ada Kalau saat ini Memang belum Dan Ya Jadi inisiatif dari Warga-warga Sempat aja ya Masing-masing Kita beli Di rumah-rumah Masing-masing beli Apalagi kalau Tidak ada yang Berinisiatif ya Malam Tidak ada yang Menggunakan lampu ya Tidak tau sih dulu Ada pas pemilihan Kadang Tidak salah Sempat ya Eh bukan pemilihan sih Kayaknya memang Bantuan dari Pemerintah Kalau tidak salah Itu tapi yang kecil Yang kecil ya Kecil sekali Ya Untuk Lampu-lampu doang Tidak bisa untuk Tapi setelah itu Sudah tidak ada lagi ya Tidak ada rusak kan Sudah setahun Sudah rusak Jadi sekarang ya Masyarakat tuh Harus beli tenaga Untuk penerangan disini Jadi pokoknya itunya Dari daerah sini yang Sangat diharapkan ya Ya Pokoknya penerang lah Jam jaringan Kalau boleh ada tower lagi Sana lah Bisa Berapa jarak meter Tuh ada tower lah Ya Apalagi sana kan ada sekolah Iya Dekat sekali Sama sekolah Bang Egya Jadi Butuh jaringan Untuk anak-anak belajar Apalagi sekarang lagi pandemi Jaman Corona Jadi anak-anak tuh daring Iya Online Belajarnya Jadi mereka disini Kalau Enggak Ada jaringan Mereka harus cari jaringan Naik ke gunung kah Naik pohon kah Pokoknya mereka tuh Naik cari tempat yang Bisa ada jaringan Untuk Whatsapp Yang terjangkau jaringan ya Yang bisa komunikasi dengan guru Lihat tugas-tugasnya Sudah Seperti itu Nanti sendiri juga Merasa Terkendala sih Bukan hanya anak-anak saja Tapi kita sendiri yang Pokoknya mengirim tugas saja Kadang susah Anak-anak kita mau suruh datang ya Karena pandemi ya Terba-terba salah Jadi maka mau harus Pelancar jaringan Harus ke telekom kah disini Jadi teman-teman yang kadang Mungkin Melihat sekarang video kita Lambat-lambat Nge-upload ya Itu Karena jaringan Karena jaringan Dan paket juga mahal Bang Igi ya Apalagi paket Paketnya berapa ya 100 ribu Ya berapa giga lah Kan mahal kan telekom sel Semoga lah Semoga lah Nanti ke depannya Ada secepatnya Harapan kita Oke teman-teman Jadi sedikit Pengalaman kami Ketika Mengupload video Teman-teman Nah ini mungkin Saya perlihatkan teman-teman Towernya Nah ini dia teman-teman Towernya Jadi disini ada Tiga tower teman-teman Yang paling depan ini Tower Telkom sel Yang di sebelah kiri itu Indosat Dan sebelah kanan itu Telkom Jadi yang kami pakai itu Tower yang Depan ini teman-teman Oke teman-teman Sedikit bincang-bincang kami Tentang Pengalaman kami Ketika mau Mengupload video Jadi jarak yang ditempu Kurang lebih 20-30 menit teman-teman Dan Terkendala lagi Kalau hujan Kami tidak bisa Kesini teman-teman Karena kami Kebanyakan Menggunakan motor Oke teman-teman Sampai disini Jangan lupa support kami Bang Egi Kaltara Thank you Jangan lupa Di subscribe Channelnya Dan ASEAN Survivor Dan Aperik Perjuangan Salam Perjuangan Buat semua Bye Terima kasih Terima kasih